sehingga susah sekali mencari jengkol yang tua ya contohnya seperti ini, jengkol biasanya kalau tua itu bulat seperti ini, warnanya lebih gelap sementara jengkol yang tidak maksimal tuanya itu warnanya lebih terang dan kalau dibuka seperti ini nah, kita sekarang akan memperadakan bagaimana menghilangkan bau jengkol dan merubah jengkol yang setengah tua ini menjadi legit ketika dimasak caranya, sediakan jengkol lalu, soda kue cara memasaknya, seperti biasa, belah-belah jengkol jengkol di belah-belah, seperti ini oke, kita belah kelihatan ya, warnanya berbeda ya jadi ada yang tua, ada yang tidak tua nah, sekarang kita rebus kita rebus jengkol oke, rebus jengkolnya sampai mendidih kita rebus sampai mendidih ya nah, kalau sudah mendidih dan mulai bau itu artinya zat jengkol itu yang membuat jengkol itu bau itu keluar nah, dididihan pertama ini untuk meminimaliskan bau jengkol setelah bau mendidih dan berbau lalu, kira-kira seperempat jam direbus air dari rebusan jengkol pertama dibuang nah, dibuang lalu direbus sekali lagi ya direbus sekali lagi dengan air yang sudah dididihkan terlebih dahulu nah, seperti ini lalu tambahkan sedikit soda kue nah kira-kira saya menggunakan kurang lebih setengah sendok teh soda kue untuk ukuran sendok sorry jengkol sebanyak ini atau secukupnya ya biarkan jengkol mendidih kurang lebih satu jam atau sampai nanti warna airnya menjadi hitam dari apa kulit gitu ya jadi empuk atau mudah boleh juga mengecek apakah jengkol itu sudah matang atau belum dengan menusukannya dengan garpu kalau sendok sudah apa jengkol sudah matang warnanya biasanya tandanya air rebusannya ini keruh gelap nah lalu angkat jengkol nanti dicuci ya dimatikan angkat cuci nah kira-kira jengkolnya akan berubah menjadi seperti ini nah jengkolnya sudah matang dan warnanya gelap jadi ini nanti kalau dimasak rasanya akan legit nah nah sekarang bunda bebas untuk memasak apakah mau disemur direndang berarti digepuk dulu atau disambil balado hari ini saya akan memasak jengkol ini dengan masakan yang paling sederhana yaitu oseng-oseng jengkol caranya potong-potong jengkol sekarang kita akan memasak oseng jengkol lihat dia legit jadi pulen ya jengkolnya ya efek dari soda kue itu membuat jengkol kita menjadi pulen bahunya tidak akan menyengat lagi di BAB kita ya dan juga di mulut kalau toh tersisa bau itu bau yang sangat bisa ditoleransi gitu sehingga bunda tidak perlu takut lagi masak jengkol karena tidak akan bau membreng nah kita sekarang akan membuat oseng jengkol setelah di kupas-kupas dipotong-potong jengkolnya nah ini bumbu osengnya biasa ya bawang merah bawang putih cabai cabainya bisa diiris-iris ya tapi karena anak-anak saya masih kecil-kecil dan tidak suka sambal saya buat cabainya utuh sehingga nanti anak-anak tidak terasa terlalu kita orang tua bisa mengletus cabainya untuk menimbulkan efek pedas seperti biasa kita membuat oseng-oseng panaskan minyak panaskan minyak tuang minyak goreng secukupnya abekan merknya ya setelah minyak panas tunggu sampai minyak panas setelah minyak panas masukkan bawang merah bawang putih oseng sampai harum ya sampai harum dan sampai harum nah rahasia memasak adalah bumbu bawang merah bawang putih ini buat menjadi harum baru masukkan bumbu yang lain jadi nanti hasilnya masakan tidak langung tanda-tanda bumbu yang sudah pas itu bawang putih bawang pas warnanya selain coklat-coklatan atau baunya sudah harum nah baunya sudah harum tambahkan ini di santo mas secukupnya atau sesuai selera lalu dan cabai masukkan jengkol yang sudah dipotong-potong biarkan layu oke tambahkan sedikit garam kalau suka penyedap rasa silahkan tapi kali ini saya menggunakan untuk efek manis dan gurinya saya tambahkan sedikit kecap ya kecap nah baunya sudah harum tadi kan nah sudah jadi ini dia oseng-oseng jengkol dan lekit alas selamat menikmati Terima kasih.